Salam the Warriors, dalam program acara Man of God ini, Priyanya Tuhan, di mana program ini akan membahas seputar permasalahan yang berhubungan dengan pria. Dan tentunya akan dibahas dari sisi firman Tuhan. Yuk jangan lupa nonton acara ini dan saksikan terus. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga boleh tinggalkan komentar di kolom yang sudah tersedia. Nah penonton yang ingin bertanya bisa juga tuliskan pertanyaan di kolom yang sudah tersedia. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan kami, bisa lihat di nomor rekeningnya ada di dalam kolom deskripsi. Yuk mari kita saksikan. Haleluya. Shalom sahabat-sahabat Man of God, di mana teman-teman berada hari ini. Jadi kita masuk dalam topik berikutnya. Malam ini masih bersama kami, ada saya Mas Bimo. Sekarang saya baju biru, siapa namanya? Ya, 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 ya. Prana in the house. Shalom. Om Falu Rozi. Halo, salam sehat. Gak berhubungan Anda. Mantap. Oke, hari kita mau bahas tema yang seringkali orang-orang Kristen itu gak menyadari bahwa sebetulnya ada undang-undang yang mengatur tentang perkataan atau omongan kita dalam rumah tanggal. Jadi tema hari kita mau bahas tentang KDRT secara verbal. Nah, gue gak yakin nih Pak Prana sama Om Faro ngerti apa sih KDRT verbal. Betul ya, Pak Prana udah pernah dengar belum nih? Gue, verbal gue belum pernah dengar KDRT. Yang gue tau, KDRT hanya mengenai fisik doang. Bininya dipukul atau suaminya dipukul. Gitu lah pokoknya. Pokoknya yang menyakiti tubuh pasangan. Gitu aja yang gue tau, KDRT gitu. Berarti kalau kayak contoh mukul, main tangan, nampar itu KDRT ya? Iya, itu masuk ke tempat. Tapi lu gak pernah dengar KDRT verbal ya? Nah Om Faro, lu udah pernah dengar belum sih tentang KDRT verbal ini? Sebenernya sih udah pernah dengar gue. Belum pernah dengar tentang KDRT verbal. Tempat fisik memang. Tapi malam ini memang menarik temanya yang bimoni. Karena mungkin gak semua orang tau tentang KDRT verbal itu. Apakah ada hukumnya? Apakah nanti ada secara undang-undang di Indonesia? Apakah kini alkitab juga dibahas? Nah, di malam ini kita kupas ke Bimoni sama-sama. Supaya rumah tangga Kristen, khususnya man of God, bisa mengerti tentang arti, makna, atau pengertian KDRT verbal itu sih. Oke. Jadi teman-teman man of God, dimanapun teman berada, KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Saya yakin berupa tahu. Verbal itu bukan secara fisik, tapi kepada perkataan. Nah, tinggalin kita laki-laki ya, laki-laki ya Tuhan juga ya. Gak sadar bahwa omongan kita itu bisa menyakiti orang lain. Tapi ini ada dalam lingkup rumah tangga. ya, perkataan kita mungkin menyakiti istri kita, agak ngebentak sedikit, ya, agak cacimaki lah kepada pasangan kita. Sebelumnya ada hukum yang mengatur itu. Nah, waktu saya masih di tempat saya yang lama, maksudnya di gereja saya yang lama, ya, di rumah saya yang lama itu, pernah ada saya milih tentang KDRT verbal untuk bagi para hamba-hambaatuan pendeta-pendeta. Makanya saya terpikir untuk mengangkat ini. Karena saya yakinlah banyak dari kita yang mendengar malam ini, hari ini, gak paham tentang sebenarnya boleh gak sih, kalau bahasa saya yang ngakasar, boleh gak ngebentak istri sih? Gitu kan ya? Iya, betul. Kita ngomong apa ya, gak sengaja kita nyakit istri dalam hal, lu kudut banget sih, ya kan? Kudut banget sih, kapa sih yang mau kursi badan? Nah, itu masuk dalam bodi-shaming kan? Tapi ternyata itu masuk dalam KDRT juga. Coba, Pak Prana, lu ada gak artikel atau bahan yang lu dapet tentang KDRT verbal ini, Pak Prana? Secara hukum ya? Ini karena pembahasan ini, gue jadi ngutik-ngutik Google juga nih. Ternyata ada juga di dalam pasal lima, bro. Udang-undang KDRT, kursus KDRT ini. Dibilang, ini secara garis besar dibilang di undang-undang ini, bilang kali ini. Undang-undang KDRT juga telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik fisik, fisikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang yang dalam ringkup rumah tangganya. Ternyata ada fisikis juga gak boleh, disini, bro, masuk gitu loh. Nah, fisikis itu, setau gue itu secara verbal. Jadi, orang tertekan karena omongan kita, karena kita omong dengan nanda keras, orang yang tertekan, itu dianggap sebagai tekanan secara fisikis. Nah, seberapa dari kita, contoh Pak Prana nih, Pak Prana orang dari Sumatera Utara ya, contohnya nanda itu tinggi-tinggi terus gitu. Gue Sumatera Utara Solo, bro. Gue kebanyakan makan sayur, gue jadinya lembut. Tapi ngelantik gini kan. Tapi gue gak melampu. Nah, ini kayak, contoh kan, teman-teman dari wilayah Sumatera Utara kan, biasanya kan ada tinggi-tinggi gitu kan ya. Terus, ngomong itu agak penekanan banget gitu kan ya. Beberapa juga ada teman-teman di daerah timur, sama halnya gitu kan. Jawab pun ada gitu. Nah, setelah gak langsung, seada tidak sadar, kita pernah ngomong kayak gitu. Terus, ternyata itu ada yang ngatur juga. Karena kalau, contoh gini, selama kita gak punya masalah sama istri, kita ngomong keras, itu mungkin masih sayang-sayang, oke lumrah gitu kan. Tapi, pasti nanti ada titik-titik puncaknya, setika istri pun, ada rasa dongkol sama suami ya. Terus, menurut istri, ini udah gak bisa dibiarkan lagi nih. Karena bagi dia, dia tertekan, dia akan takutan. Terus, tiba-tiba dia mengajukan ini ke polisi, pengadilan hukum, setelah hukum, itu, itu kenal loh, Undang-Undang Kadirat, tadi saya bilang. Karena, apa namanya, kekerasan secara sihis. Sih. Sih. Sih, kan ya. Nah, saya yakin juga bahwa Tuhan pun gak paham, tentang hal ini. Maka dengan kita angkat ini, supaya kita tuh tahu bahwa, gak boleh asal ngomong aja. Gitu kan. Gak boleh asal ngomong cap sihis. Karena, saya ingat firman Tuhan kok. Ada firman Tuhan ya kan ya? Iya, betul. Apa tuh, Pak Farol, firman Tuhan ini om? Iya. Tapi kan, bro, bro bimu, tapi kan ini kan, apa? Apa? Kenapa? Pak Farol? Halo. bro bimu, tapi kan ini kan bukan cuman, itu ya, apa nak, bukan cuman suami ke istri. Tapi kan juga kadang-kadang istri ke suami. Ya kan, bukanlah mungkin kayak ada kayak gitu kan. Oh iya. Karena, sekarang ini banyak loh. Ada juga yang suami lebih gagah daripada, eh, yang istri lebih gagah daripada suaminya loh. Suaminya yang takut. Lu takut di bawa perangkat. Iya, maksudnya gini. Gini kan berarti. Enggak bener, bro. Ada yang, gue lihat di beberapa. Pokoknya ada korban, ada pelaku gitu lah ya, pokoknya ya. Lanjut, bro. Om Faro, gue masih ngerti, ada ayat kitab tentang perkataan sia-sia Om Faro. Yes. Boleh gak sih, lu jabarin apa sih maksudnya itu? Ya, gue dapat di akitab dalam Matius pasal 12, ayat yang ke 36. Ya, sekali lagi Matius 12, ayat 36. Ngomong gini nih, kiriman Tuhan nih buat kita memahami nih. Tetapi, aku berkata kepada mu, ngomong Tuhan nih, setiap kata sia-sia, yang diucapkan orang, harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, di sini kata sia-sia itu kata-kata yang gak membangun. Kata-kata yang gak sehat, kata-kata yang gak rohan ini harus dipertanggungjawabkan. Yes. Jadi, sebagai mati-matinya Tuhan, sebagai suami, kalau bisa, ada masalah di kantor, ada masalah di pekerjaan, di proyek, ditinggalin, kalau sampai rumah. Gitu loh. Jadi, jangan dibawa masalah kantor ke rumah. Nah, pengalaman gue banyak, gue denger temen-temen sekuler gue, sampai di lapangan, di rumah pun juga-ugah lah. Istri dimarahin lah, ngomongin, bahasa lo, B2, B1, B12 tuh. Nah, jadi kata-kata yang sihat-sia itu terjadi, lo gak berguna, istri lo, suami pulang kerja, lo gak sempat kopi, lo berasa lo. Jadi, sebagai mati-matinya Tuhan, jangan. Karena ingat, setiap perkataanmu itu dipertanggungjawabkan. Jawabkan. Selain ada undang-undang tadi, Pak Pranabirang, Pembimo. Gitu sih. Undang-undang pasal lima ya. Ya, terus kedua, atur lagi, Ubi Mo nih, Yoko Bus pasal A3, Yoko Bus 3, A3. Jadi, kekang mulut kita. Lidah kita. Kekang lidah kita. Nah, artinya apa? Kata firman Tuhan, kendalikan lidahmu. Nah, ini sangat sulit nih, Ubi Mo nih, baik suami, baik istri, kalau ada masanya lidah kayaknya pengen, uh, ya kan? Apalagi, semakanya bersebes, kan? Tapi bahaya nih. Apalagi kayak tema kita kemarin tuh ya. Kayak tema kita kemarin, suami yang gak bekerja gitu kan, bisa menimbulkan langsung bermasalah. Embarat. Setelah laki-laki gak berguna, pasti bunuh kayak gitu tuh. Pasti, Nah, makanya disini, man of God ya Tuhan, ya kita harus bijaksana sebagai suami. Karena gini ya, karena suami itu jadi contoh buat anak-anak gitu loh. Banyak gini, Ubi Mo, banyak kejadian. Anak-anak trauma menikah, ya terutama anak perempuan. Kadang lihat orang tuanya, laki-laki yang ngomong kasar kepada istrinya. Dia lihat, dia diperhatiin, artinya trauma. Itu efek daripada kata sia-sia Ubi Mo. Mumpah, itu sih. Jadi hati-hati lah. Ya, makanya, saya yakin lah, kita laki-laki itu pernah kayak gitu ke dulu. Tapi gak tau nih, apa sekarang, sebelum kita angkat ini, Pak Peran sama Komparul, pernah gak kayak gitu nih? Atau pernah, tapi lupa hilang. Wah. Bukannya. Nah, ini BFD, BFD. Ya kan? Bukan. Apa, apajakan gara-gara ini jadi gak mengucapkan lagi gitu ya? Ya, semoga ini, semoga kita angkat ini bukan membuat konflik baru dalam rumah tangga, tetapi justru kita diingatkan Tuhan. Karena ada yang bilang, jangan mengucapkan kasi-sia. Jadi, ya, apalagi yang laki-laki yang posesif nih. Laki-laki yang atau BFD posesif nih. Laki atau istri yang posesif. Ketika suaminya atau istrinya handphonenya gak bisa dibuka pinnya, terus pulangnya malam, terus baca wayang malam-malam, dengan silar kamar yang gelap tapi lampu HPnya nyala. Terus muncul loh kata-katanya. Ya kan? Pertiga yang akan muncul kan? Kata binatang keluar, kata-kata ya, taman hiburan keluar, kasal laki-laki perempuan gini. Nah, dengan adanya informasi seperti ini, kita endang lebih bijakan. Bijak dalam mengelola kata-kata, bijak dalam mengelola suasana hati ya, lebih, apa ya, lebih, lebih dewasa dalam bertindak, dalam keputusan. Karena setingkali para pria atau wanita, kita lupa ngomong kayak gitu, pasangan. Tiba-tiba pasangan kita nyimpen nih. Suatu saat dia kesel klimaksnya puncaknya, dia gak bisa tahan diri lagi, dia tuntut diplominya. Ternyata, baru saja ada undang-undang KDRT verbal. Itulah dipakai senjata di pengadilan untuk menyelesaikan rumah tangga mereka. Harusnya, kalau dia punya masalah setelah itu, dibawalah dalam konseling keluarga di gereja atau sama Tuhan. Biasanya gini, biasanya kalau saya setiap orang lain konseling pernikahan, saya bilang sama mereka gini, yang tahu masalah kalian itu, saya sebagai konselor. Jadi, baik buruknya, secara detail lebih benar, saya tahu. Sampai kalian punya masalah, hendaknya, lebih awal, saya sebagai konselor pernikahan, lebih awal tahu. Supaya bisa mengarahkan. Jangan mau menikah, cari pendeta, mau bercerai, cari hakim, cari pengacara. Harusnya, kalau ketika kamu mau menikah, cari pendeta, ketika ada masalah, cari pendeta. Supaya tidak harus ada pengadilan. Tapi, bro, bro bisa menanya, lu kan tadi bilang, saat lu konseling, ada masalah ini, datang pasangan. Ya, sejauh ini nih, pengalaman lu nih, ada orang konseling ke lu, itu biasanya pasangan muda, apa ada juga pasangan yang udah jauh gitu, usia pernikahannya, masih melakukan hal ini. Pariatif, gue lagi ngelayan orang, keluarga hamba Tuhan, ya, itu usia pernikahan itu anaknya umur 40 tahun. Hamba Tuhan padahal ya. 41 tahun, gara-gara ucapan ngomongnya itu, akhirnya merasa dilepehin sama pasangannya, dia cari pengantinya. Gitu, dibilang gitu. gara-gara, cuma masalah perkataan, perkataan itu bertahun-tahun, dia simpan, dia simpan-simpan, sampai dia ngakuat, ya, terus jagungan. Bertahun-tahun disimpan, berarti benarnya, gak diucapin lagi ya, tapi di kamar desim. Si laki-laki itu ngomong kasar terus ke istrinya, gitu kan, terus si istri itu masih bertahan, dia simpan terus, dia simpan, dia tahan diri, akhirnya klimaks lah ini. Nah, ketika punya masalah, saya bilang, ketika mereka menikah cari pendeta, ketika punya masalah, cari pengacara, berantem oleh pengacara. Di pengadilan, mediator, mediator, akhirnya di pengadilan cari, mediator hamba Tuhan. Ditanggillah kita, banyak hal terjadi di pengadilan itu, ya, karena perkataan itu, bukan karena fisik ya, fisik itu adalah banyak kasus ya, tapi yang mencuat sekarang perkataan, apalagi, musim pandemi begini kan, laki-laki di rumah terus, isi di rumah terus kan, 24 jam dengan keluarga, akhirnya, geseran itu banyak terjadi, baru muncul lah sifat asli yang mereka tahu nih. Laki-laki kerja dong, terus kata suminya, loh kan gue udah nganggu hari ini, akhirnya konflik lah, nah perkataan muncul lah, kebun minatang, kebun sayur, tapi memang, tapi memang nih bro, kalau udah, ibaratnya kalau udah suami istri tuh, kalau sering-sering bareng-bareng sehari-hari, apalagi sebelum-sebelumnya kan, ada salah satu yang kerja, apalagi dua-duanya kerja, begitu ketemuan pas malam, jadi gak waktu untuk ketemu sebentar, pagi-pagi udah gak ketemu lagi, begitu dua-duanya gak kerja dalam satu rumah, bisa justru sering timbul konflik loh, banyak juga kalau kasus yang mulai, suaminya pendeta, istrinya hamba Tuhan juga, tapi karena suaminya tuh keras, si istri takut nih, mau ngomong apa takut, sebab takutan, ketakutan, ketakutan, karena takut ngomong suaminya tuh keras, sebenarnya itu masuk dalam kategori kekerasan verbal, karena kalau kita dibaca Undang-Undang Pasal 5 tadi kan, bahwa dia takaran fisihis, ketakutan, nyaman, sebenarnya dalam kategori itu, cuman saya bilang lagi di awal, bahwa banyak hamba Tuhan gak menyadari, apa yang dilakukan, gitu loh, Om Baru, lu pernah sih, sebagai konsulor juga, sebagai hamba Tuhan juga, lu dapati kasus-kasus seperti ini, di lapangan yang pernah lu layani orang-orang, Om Baru? Kalau ini sih, banyak ketemuin dong ya, banyak banget ngomong kasar ya kan, yang akhirnya ini gini Om, ngomong kasar anak banyak, kayak kucing gitu, om Rana, aku bingung juga tuh Om, lu bilang gini, Pak, lu banteng terus, tapi anak banyak, wah itu beda tuh, ini dilema juga Om, gitu loh, tapi emang sih gini Om ya, tergantung, apa ya, tergantung, apa ya namanya ya, budaya, tergantung, suku ya, ada orang sukunya, yang nyipen, yang gak ngomong, ya kan, nyipen, nyipen, itu kan bahaya sih, bagi gue, kenapa? karena kalau nyipen tuh, sekali meredak, langsung ludak, selesai, ada suku tertentu, yang katanya, ngomong langsung, gak suka ngomong, gak suka ngomong, nah itu lebih enak, karena apa? Langsung lepas ya. Karena kita langsung tahu, maksudnya apa. Nah bagi gue gini, gue dapetin, apa namanya, orang yang ribut, hari-hari ribut, masalah, ada yang diributin, atau mungkin karena, kalau dia gak sayang lagi, atau dia gak cinta lagi, tapi bagi gue sih gini, namanya, sebagai suami, man of God, memang harus banyak mengerti, gitu loh, mengerti pasangan kita, kenapa? Kita tahu, istri itu kalau di rumah, kerjanya banyak om, ya, dia misalnya nyapu, sambil gendong anak, bisa goreng ikan, iya pak, halo, iya pak, nah jadi, banyak kerjaannya, kita pulang, harus ngerti istri juga, gitu loh, kalau istri ngomong-ngomong, udah, cium aja, wah, alap yuk, selesai. Untung gak ketuk kere, daging gendong anak, lagi masak goreng-goreng, terus anaknya dituang-tuang, gitu loh, apalagi kalau lu pelan kerja, ya kan, bawain sesuatu, wah, udah dah, mantap. Itu multitasking ya, ya pak pernah ya, sebenarnya itu multitasking ya, multitasking ya, ya betul-betul, betul-betul, gue juga ngerasakan. Nah pak pernah, lu pernah gak sih, dalam hidup masyarakat, ini ketua yang fair-fair aja, pernah gak sih, belum acara yang terjadi, sebelum kita basarin terjadi, pernah gak sih lu, konflik begitu, om Bini lu? Ya, sebenarnya itu tadi, kayak orang-orang bilang, dan gue juga harus bilang, bahwasannya, dalam rumah tangga itu, hal-hal seperti itu, perselisihan terjadi, terkadang ada kata-kata yang seperti itu, yang keluar, baik itu secara, perkataan, maupun, by WA. kok perkataan, narsetnya kami, yang WA punya bukti autentik. Nah itu, makanya itu, zaman sekarang kan, bisa aja kan, ngomel by WA, apa by telegram, pokoknya segala macam itulah. Pake status ya? Pake status ya? Ya itu, dia, ada, ada, kadang-kadang bikin status, di WA, gitu bro, ada juga. Yang konyol, perannya bukan pake, hanya status, tapi pake ayat lagi. Diserem pake ayat, itu banyak banget. Jadi kan, jadi kalau menurut gue ya, ya butuh kedewasaan lah. Karena bagi gue lah, orang itu perkataan menyakitkan kepada pasangannya, karena sebelum dia belum beres tentang sakit hatinya. biasanya orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain. Makanya, kalau teman-teman, suami istri yang datacara ini, kalau engkau sepernasan menyakiti, makanya Tuhan bilang, ampunilah, terlebih dahulu, sebelum mata terbenam, supaya apa? Ya, agar gak ada konflik ke depannya. Makanya Alkitab juga berkata, kalau engkau mau berdoa, ampunlah dulu. Yang kedua adalah, jika engkau sepakat 2-3 orang, karena istri ini sepakatkan ya, berdoa sama-sama, saling bereskan, supaya apa? Supaya ketika engkau berdoa, doamu itu sampai kepada Tuhan. Nah, kan dia enak damai kan? Tapi gini, masalahnya, suami itu gaysi, kita maaf. Karena merasa kepala rumah tangga, gengsi, untuk minta maaf. Kalau gue pribadi, kalau gue ribut, siapapun yang salah, belajar untuk minta maaf. Kenapa? Bagi gue, kalau ribut itu, rumah tangga itu wajar sih ya. Siapapun di rumah tangga, gak pernah ribut itu, omong kosong. Lo mau pendeta, lo mau ustad, lo mau pandita, pasti, ya, itu udah lumrah om. Nah, tapi adalah, masalahnya adalah, kalau lo terribut, berat ke Wibu tadi. Lo mau gak? Minta maaf. Misalnya, supaya apa? Supaya rumah tangga lo, ada lagi. Misalnya gue salah nih, ya gue minta maaf, ya Beb. Tadi gue, begini, gini, gini, gini. Oh, lo panggilan, lo panggilan sayangnya Beb, eh bro, Beb, panggilan sayangnya Beb. 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 Jadi, gue pribadi sebagai, man of God itu, gue gak akan sungkan sama, kalau gue salah. Karena logiku gini, itulah tanda suami dewasa. Gitu loh. Itu sih logiku yang lebih minggu. Nah, kalau, kalau, kalau gue biasanya kebanyakan ya, sama istri gue, penyelesaiannya tau gak dimana? Penyelesaiannya pasti, ya di atas kasur. Ngobrol lagi. Main memotopoli gak? Main memotopoli. Kadang-kadang main ludo, apa main ular tangga, gitu kan, ular-uleran. Biasanya penyelesaiannya di kasur bro. Gitu kan, kata Tuhan kan, sebelum matahari terbit, sebelum tidur malam, diselesaikan dulu gitu. Betul, betul. Kalau sudah anak-anak tidur, baru kita ngobrol gitu. Sejujurnya. Karena gini, banyak orang bilang, Pak, hubungan suami istri itu hanya seksual, Pak. Enggak, bagi gue. Karena seksual itu komunikasi, kan. Justru di dalam hubungan seksual, itulah suami istri, itulah berkomunikasi, ya kan. Saling terbuka satu sama lain, paling maafkan, ya kan. Karena bagi gue gini, kayak orang-orang udah bilang, banyak orang-orang tuh gengsi. Gengsi itu waktu itu nge-blocking, Bagi dia gubernur-gubernur. Nah, bagi gue gini, orang nge-block, itu goblok. Orang nge-block, goblok. Setuju. Kenapa? Karena ketika dia nge-block, dia merasa paling benar. Nah, merasa paling benar itu, tidak akan pernah bisa menyelamatkan keluarga. Tapi justru ketika, ketika dia datang, minta maaf, kalipun gak salah, tapi justru menyelamatkan keluarga. Kalau lu tanya ke gue, gue milih baik, gue minta maaf, kalipun gue gak salah. Supaya apa? Supaya, sejati-jati gue punya keluarga, ya rumah tangga gue dipulihkan Tuhan. Apa-apa? Ya, betul. Oke, gini. Kan insi lo kerja nih. Pernah kita bahaskan, insi lo kerja, lo di rumah aja nih. Terus, pernah si istri merasa unsecure dengan keadaan seperti ini? Dia pulang capek, macet dari kerjaan, tiba-tiba, lo agak posesif, lo agak cemburu, ya kan? Terus, iseng-iseng lo buka HP, didapati ada kalimat yang mungkin agak lo tersinggung, gitu ya. Terus, lo pernah gak sih orang jawabnya muntap? Muntap tuh, apa ya? Scalding apa ya? Ya, ngomong, ngomong ngebentak lah, gitu. Mengenai WA itu? Ya. Hal itu, seperti itu? Kalau gue sih orangnya, ya karena gue tahu bini gue ya, orangnya gak model-model seperti itu. Jadi kalau ada yang WA-WA, gak terlalu sensi sih gue, bro. Jadi, gue gak terlalu nilai membawa. Jangan-jangan dia ada pil nih. Gitu kan maksud lo? Enggak, gue gak sampai kepikiran seperti itu. Kan lo merasa bahwa lo bapak rumah tangga, gitu kan? Biasanya kalau bapak rumah tangga itu laki-laki jopos itu atau gak punya keadaan rumah aja kan? Dia merasa, apa ya, no power lah. Gak punya kuasa. Kan kadang-kadang tuh jangan terlalu bilang ada rasa sensi kan? Gue useless lah, gitu kan? Berhasil lo kadang agak ada rasa ya salah sisu, marah, gitu kan? tinggal terjadi gitu, Pak Prana. Jadi, keluarga kekuasaan itu bermasalah itu karena gak bisa menerima keadaan. Tapi, kalau gue sih bisa, bro. Karena, ya karena gue tahu bini gue, dia orangnya ya gak bakalan ke arah sana ya. Walaupun terkadang gue merasa bahwasannya apa namanya, gak seperti yang lain. ada cowok-cowok yang lain kan ibaratnya mungkin ada gaweannya, pagi berangkat kemana, berangkat kemana. Gue di rumah doang, merasa no power kan gitu. Tapi, gue sih, enggak lah. Gak ada seperti itulah, walaupun kejadian hal-hal seperti itu. Gitu, bro, Bimo. ketika lo emosi sama istri lo, lo marah, lo keceplosan. Terus istri lo marah sama lo nih. Terus, gendung-gedung. Katanya perdeta. Katanya sama kuat. Iya, iya, iya. Iya, iya. Manusia itu, bro, gak lepas dari apa ya, kesalahan. Pasti ada kesalahan, apalagi misalnya kita lagi capek pelayanan. Tapi bagi gue, selama ini sih, gue sama istri gue, kalau marah sebuah udah, udah, kita tenang, aduh deh. Jadi, istilahnya kita sebagai hambatan memang ditutup lebih untuk di atas segala-galanya. Karena kita hambatan itu adalah dianggap di atas rata-rata. Kesabarannya, perkataannya, imannya. Kalau kita gak bentuk, aku yang hambat Tuhan. Sudah, sebenarnya kalau kita marah pun, bagi gue gak dosa, Om. Yesus aja marah. Dibaik Allah, betul gak? Dibilang, tepat, Bapakku jangan seserah penyamun, dia menjual ini, ini, dibalikin sama Tuhan Yesus. Nah, artinya apa marah itu untuk kebaikan. Om Paro, suara lumayan Om Paro. Suara lumayan Om Paro. Sinyalanya gak bagus. Nasib sih. Sudah. Yuk. Lu lihat di, Tuhan Yesus. Jadi, bagi gue gini, kalau, kita, gue sebagai hambatan Tuhan nih ya, ditutup di atas segala-galanya. Dari segi imam, dari segi karakter, dari segi segalanya. Betul gak? Nah, jadi, gue sesuai mungkin mengontrol emosi gue. Nah, kalau marah bagi gue sih gak dosa. Dari kebaikan, om Ibo. Contohnya, Tuhan Yesus, kita dibayat Allah. Ngapain lo jual hewan-hewan secara penyamun di rumah Bapakku? Yesus marah dibajakin semua. Nah, artinya Yesus marah itu buat benci. Tapi Yesus marah untuk menyadarkan. Jadi, kalau sebagai suami, marah, ya, bukan berarti benci. Marah itu berarti sayang. Yang bahaya adalah kalau suami gak marah. Artinya dekat cinta, om. Betul gak pernah? Kalau orang mau di-diem, gak mau negor, berarti orang itu udah males om Ibo. Gitu sih bagi gue. Tapi kalau masih nasihatin untuk membangun, bagi gue, itu is okay. No problem. Gitu sih. Gue sih gitu. Biasa kalau gue marah, gue gak sering kali marah kalau gue udah berstatement, berpendapat, agak keras, berarti orang itu udah fatal. Tapi kalau udah gue diem, itu udah klimaks gue. Betul. daripada gue pecah, ngomongnya kasar, maksudnya gue diem. Karena sebenarnya gue tegor satu kali, dua kali, gak bisa gue diem. Sampai orang itu sadar. Bagi gue gini, tegoran itu membuat dia terhindar dari tersesat jalannya dia. Makanya gue tegor orang itu. Tapi kalau gue diem, ya posisinya, dia udah tau kok setan gue bagaimana. Makanya dalam keluarga-keluar sering sampai-sampai NOS gak. Kalau punya masalah sama keluarga, sama istrimu, baik suama-suamimu, saya diingatkan oleh gembala di gereja saya yang lama dulu. Hampir sama sempurna nih, gereja kita selama-sempurna masa lalu di kita. Bahwa suami itu saling mengasihi, suami istri itu saling mengampuni, katanya. Kalau perlu berganteng tangan. Kalau perlu, tidur berganteng tangan. Ini sampai hari pun masih tertanam dalam diri saya. Kalau punya pasangan, harus sering mengasihi, mengampuni. Itu penting banget. Karena apa? Kalau kita bisa mengampuni, waktu kita bisa mengasihi. Tapi orang mengasihi, wajib mengampuni. Ini teman-teman yang biasa cerote hal itu kasar apa sangat. Oke, mulai hari ini coba ganti perkataanmu dengan perkataan berkati. Sekalipun kau tahu masakan istrimu nggak enak, dia bilang, mungkin lebih baik masak yang lain. kalau masak air gosong, jangan masak air. Kalau mas Indomie ke Telau Lembek, kalau bisa, Pak Prana masakir. Ini bagaimana kita menciptakan hubungan yang positif ya, Pak Prana? overall ya? Betul, betul. Setuju, Pak. Oke, biasa nih, Pak Prana, di penghujung pembicaraan kita. Teman-teman dan aku ada segmen quote. Oke, Pak Prana, apa quote bu hari ini? Quote untuk masalah kita, eh, untuk pembicaraan tema kita ya? Ya. Ranjang adalah tempat penyelesaian terbaik. doktor merah perkawinan. Mantap ya. Oke, Omadu. Apa ya, Gua Quote ya? Kasihilah istrimu, kasihilah pasanganmu sampai maut misalkan kita. Ameh. Kalau gue, gue ingat lagu Sekolah Minggu yang setengah anak Sekolah Minggu nyanyi. Hati-hati. kingkong, kingkong. Hati-hati gunakan mulutmu. Sebab Bapak di surga melihat kebawah hati-hati gunakan mulutmu. Gunakan mulutmu. Betul, betul, betul. Kita akan menutup segmen tema malam hari ini, hari ini juga. Jadi teman-teman salah satu-sahabat yang menonton tayangan main off guard hari ini. Kalau teman-teman diberkati, kalau teman-teman punya usul ide, dapat mengisi di kolom komentar. Kalau teman-teman pun, jika terberkati dan ingin memberkati pelan kami saat di Jalan Ministri, ada nomor rekening yang ada di dalam kolom deskripsi. Teman-teman dapat memberkati supaya kami bisa membangun pelan di Jalan Ministri kami lebih baik ke depan lagi untuk penambahan alat-alat studio apa yang kita butuhkan. dan kalau teman-teman diberkati juga, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan karena kami yakinlah tema-tema kami angkat ini dapat menginspirasi teman-teman lainnya supaya kita hidup menjadi pria-pria Tuhan. Oke? Saya Tiran Mas Bimo dengan baju biru teman saya. Yes! Saya dengan Prana. In the house. In the house. Ano Mbaru Ngozi. Yuk! Oke, sampai jumpa di tema berikutnya. Oke, sampai jumpa kembali. Shalom. Tuhan memberkati selamat. Tuhan memberkati. Gatau. Tuhan memberkati selamat.